menghindari buang air kecil, padahal korbannya kita bisa kena stroke. Hah? Yang benar Pak? Benar. Kalau kita sebelum tidur, minum satu gelas air itu menolong stroke, kita bisa menolong nyawa kita. Penting banget. Nah, dengan adanya begitu, karena waktu kita walaupun resikonya dengan minum satu gelas air itu, kita akan bisa kencing pada malam hari sekali. Dengan kondisi, kalau kita kondisinya bagus, prinsipnya sih enggak mengganggu. Seperti anak muda, kalau dia minum air sebelum tidur, tetap pagi-pagi cuma kencingnya sekali. Nah, kalau udah berumur, ya mungkin di tengah malam kita kencing sekali. Karena udah enggak tahan ya, enggak bisa tahan. Lain sama ketahanan anak muda. Cuma dengan kita minum satu gelas air ini, kita bisa menolong kita sendiri badan kita enggak bisa kena stroke, menghindari kena stroke. Kenapa? Ada teorinya. Waktu kita tidur, biasanya kita pakai selimut, atau kalau enggak tidur juga, kita biasanya bisa keringetan. Badan kita selama 7-8 jam itu mengeluarkan udah air, cairan dari badan kita. Nah, dengan mengeluarkan cairan itu, kita punya tekanan darah akan naik. Karena kekurangan air di badan kita. Selama 7-8 jam kita enggak minum loh, tidur loh. Kelihatannya tidur kan santai. Ya betul, padahal kita punya badan menguapkan cairan yang di badan kita itu. Dengan airnya berkurang, otomatik tekanan darah kita naik. Nah, waktu kita dengan naik itu, kalau kita minum air satu gelas sebelum kita tidur, semestinya yang uapnya itu dikompensasi supaya badan kita tidak dihidrasi. Dengan tidak dihidrasi, menstabilisasikan tekanan darah kita di masa tidurnya kita. Jadi, pas kita bangun, kita menghindar, jadi tidak kena stroke. Nah, kalau orang tidak minum, pas bangun, darah tinggi lagi tinggi, badan dihidrasi, kekurangan air, nah, tekanan darah tinggi, pam, resiko stroke-nya jauh lebih besar. Makanya sering banyak orang bilang, wah, banyak orang kena stroke itu pada pagi hari, pas bangun tidur, atau pas malam hari lagi tidur. Nah, itu masalahnya, karena tidak mau minum air satu gelas sebelum tidur. Ingat, airnya harus air hangat, jangan air dingin. Ya, itu salah satu faktornya. Nah, ini ada research dari American Journal. Ya, di tahun 2002, dia bilang begini, segelas air minum sebelum tidur akan meningkatkan sirkelasi darah dan mencegah serangan jantung pada pagi hari. Nah, ini research loh, bukan saya yang ngomong loh. Ya, kedua, delapan gelas air minum sehari bisa mencegah serangan jantung. Air dapat membantu mencegahan penyakit jantung yang fatal. Nanti kita bicarakan air terapi ya. Ini hari kita bicarakan dulu. Ini dari research, sudah ada tiga faktor tadi. Nah, sekarang kita seringkali di malam hari, lagi tidur nyenyak-nyenyak, tek, mendadak, mau kencing. Oke, kita bangun, kita pipis. Abis kita pipis, kita selalu balik ke ranjang lagi, tidur, tanpa minum. Ini nggak boleh. Yang bagus adalah, abis pipis, kita sebelum tidur ke ranjang lagi, kita harus minum. Dua cekuk atau tiga cekuk, maksudnya gelak-gelak-gelak air hangat. Makanya paling bagus di kamar ada air termos, pak, kasih minum. Air hangat. Untuk apalagi orang yang udah usia 40-50 ya. Nah, itu dengan minum air hangat, itu menghindari kena stroke pada waktu bangunnya. Karena kita ingat, udah malam dihidrasi, kita pipis lagi, buang airnya banyak, abis itu kita tidur lagi, itu akan naikkan tekanan darah tinggi kita. Kedua, di badan kita airnya udah kebuang banyak. Tidur dihidrasi, pipis dibuang lagi, badan kita berarti sudah kosong. Selama 6-7 jam itu nggak diisi air. Nah, itu resiko kena serang jantung. Makanya paling bagus kalau kita lagi tidur, bangun, mau pipis, pipis aja. Abis pipis, minum air hangat, setengah gelas kek, atau berapa cengkuk air lah. Supaya kita mengkompensasi air yang banyak hirang itu, diisi balik, supaya badan kondisinya, tekanan darahnya nggak naik, menjadi stabil. Nah, itu penting banget. Seringkali banyak orang kena stroke di malam hari, ya gara-gara ini. Atau seringkali orang bangun tidur, pipis, abis itu jatuh, pam, di kamar mandi. That's it. Bye-bye. Nah, itu kita menghindarinya dengan kebiasaan kita habis pipis, kita minum air hangat. Satu ceguk atau dua ceguk air hangat, baru tidur kembali, nanti baru bangun. Nah, itu proses yang kita habit, yang kita harus biasakan mulai sekarang. Before it's too late. Nah, ini semua riset, based on riset dari dokter-dokter. Luar biasa, kan? Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe untuk ke video channel kami ini untuk informasi selanjutnya. Dan share kepada teman-teman kalau memang sedang mereka membutuhkan informasi air sehat, air hidup ini untuk mungkin kebutuhan keluarganya masing-masing. Dengan ada itu, kita juga kalau mau tanya informasi lebih lanjut lagi, silakan klik www.hydrofarm.co.id dan kami juga banyak di sosial media di Facebook, di Instagram, di Youtube, itu semua juga Anda bisa access melihat siris-siris pendidikan kami yang kesehatan ini banyak banget. Anda bisa di sana masuk untuk pelajarin seri-seri yang lain. Dan apabila Anda ada pertanyaan kurang jelas, saya punya penjelasan, coba ketik di Youtube channel kami ini pertanyaan-pertanyaan. Good in, good out. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!